Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel FrenTV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini tentunya kita tidak sabar ya guys Setelah tentunya Safira dan Julian sempat bercekcok Dan saat ini dimana Safira sepertinya sedang merenungkan dirinya Ya guys bahkan sempat disini ia mencoba untuk membulak-balikan pemikirannya Dan ya sepertinya disini berusaha untuk melupakan Julian Dan akan menghapus semua kebaikan Julian ya guys Dan sepertinya disini dimana Safira akan melupakan Julian Dan akankah disini dimana Safira tentunya akan pergi selama-lamanya Dari kehidupan Julian ya guys Sementara di adegan lain dimana saat ini Mama Gina yang terkejut Melihat tentunya Julian yang sepertinya telah terjadi sesuatu ya guys Dan sepertinya disini dimana Julian yang sedang mengigau Bahkan sempat ia kejang-kejang ya guys Dan membuat saat ini Mama Gina nampaknya Ia terkejut dan sangat khawatir terhadap Julian Ya sepertinya disini Julian sedang mengigau Tentang Safira yang akan meninggalkannya ya guys Dan tentunya disini dimana Julian tidak mau itu sepertinya ya guys Sehingga harus terbawa mimpi Atau sempat mengigau di hadapan Mama Gina saat ini Nah sepertinya kekhawatiran Mama Gina pun terjadi Yang nampaknya ia tidak tega melihat kebahagiaan Julian Yang saat ini telah hancur bersama Safira ya guys Sementara di adegan lain saat ini dimana Yuda Yang mengetahui keberpura-puraan dan Nia Telah terjadi sesuatu di kakinya ya guys Dan inilah yang menjadi tentunya modal utama dan Nia Untuk mencari perhatian Julian Agar Julian memperhatikannya Nah untuk saat ini dimana Yuda mengetahui kebohongan dan Nia ya guys Tentang kakinya tersebut yang diperban Dan disini nampaknya dan Nia sangat khawatir terhadap Yuda Yang akan membocorkan rahasianya Tentang keberpura-puraan tentang sakitnya ya guys Sehingga saat ini menjadi dekat dengan Julian Namun di adegan lain pula dimana saat-saat Um Romi Yang nampaknya ia menyuruh anak kebuahnya Untuk secepatnya merebut dan mengambil kembali Loli Bersama dan Nia bahkan ya guys disini dimana Um Romi tidak main-main apabila tentunya Dan Nia tidak mau sepertinya disini akan direbut paksa oleh Um Romi Dan ia nampaknya takut kalau Dan Nia sampai harus jatuh hati terhadap Julian Dan kembali bersama ya guys dan disini dimana Um Romi tidak mau itu sepertinya guys Sementara saat-saat Julian yang sadar tentunya dengan ngigaunya ya guys saat itu Sepertinya ia langsung hendak mencari Safira Seakan-akan ia tidak mau ditinggalkan begitu saja oleh Safira ya guys Dan ia tidak memperdulikan kondisinya Bahkan sempat Mama Gina sempat mengejar Julian saat itu karena Julian sedang sakit keras Nah sepertinya permasalahan Julian ini nampaknya sangat-sangat serius ya guys Dan ia sepertinya tidak mau ditinggalkan oleh Safira Nah oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak mengemaskan Tentunya yang akan kita saksikan bersama-sama Namun tetap saja ya guys tentunya para emak-emak sejagat raya Kita harus sabar dan tentunya sopan santun Untuk menonton cerita ini ya guys di SCTV tentunya Dan tentunya pula tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Lalu saat ini ya guys dimana tentunya Dan Nia yang sepertinya diketahui kebohongannya oleh Yuda Dan disini dimana Dan Nia sepertinya sangat khawatir Atas kebohongannya yang akan dibongkar oleh Yuda saat ini guys Sementara disini anak kebuah Um Romi Sepertinya akan mencelakai Dan Nia dan juga Loli ya guys Dan sepertinya disini Dan Nia akan terjadi sesuatu terhadap dirinya Yang dalam bahaya dengan orang tersebut ini guys Sementara di adegan lain saat ini dimana Safira yang sepertinya Sedang ditenangkan oleh Ariana bahkan sempat disini ya guys Dimana Ariana sempat memberikan arahan yang terbaik untuk ke rumah tangga mereka ya guys Yang mana disini Ariana sebagai seorang sahabat Tentunya ia tidak mau kalau Safira menjadi hancur rumah tangganya bersama Julian Dan sepertinya disini Safira mulai mendengarkan perkataan Ariana ya guys Dan akan memikirkan tentang keputusannya Namun di adegan lain saat-saat ketegangan pun terjadi pulat Dimana Mona yang mendengar dan mengetahui tentang Safira Bahkan sempat ia mendengarkan Pembicaraan Um Gunawan terhadap Tante Lestari Yang mengatakan bahwa akan menjodohkan kembali Rafael terhadap Safira Ya mengingat disini Um Gunawan menceritakan tentang permasalahan Safira saat ini bersama Julian Namun ya guys dimana Rafael saat itu dan juga Mona Apankah disini untuk mengambil langkah-langkah yang tentunya tidak mungkin dilakukan oleh mereka ya guys Meskipun disini Rafael sangat mencintai Safira Namun dengan keputusan permasalahan Um Gunawan menceritakan hal itu Nampaknya sangat serius dan menegangkan tentunya ya guys Nah sementara dimana Dania yang akan dicelakai oleh orang-orang tersebut ini Akankah disini terjadi sesuatu ya guys mohon maaf Dan tentunya dimana Dania akankah disini terjadi kenapa-napa Dengan orang tersebut ini yang tidak lain adalah anak kebuah Um Romi guys Wah nampaknya cerita ini nampak seru dan nampak mengemaskan Tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tetap saja tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh Terima kasih telah menonton